Tukang Cukur Magang Selamat datang di Bread Barber Shop. Joko, sekarang ayo kita mulai. Tentu. Kemana sebenarnya Wilk pergi dan kenapa dia pergi lama sekali? Master Bread! Wilk sebaiknya jelaskan apa yang terjadi. Tapi pak, coba lihat siapa yang datang bersama aku. Red, sudah lama tidak bertemu. Master, apa yang membuatmu datang ke salonku? Yah, ada urusan yang harus kuselesaikan di Becretel. Kami bertemu di Mall di Bread Barg dan aku mengajaknya kesini. Wah, sepertinya semua baik-baik saja disini. Yah, tentu saja. Aku diajari oleh yang terbaik. Ngomong-ngomong siapa dia? Izinkan aku perkenalkan murid baruku. Ini adalah Melon Bread. Apa kabar? Murid barumu? Setelah aku menyerahkan tokoku padamu, aku putuskan untuk pergi berlibur. Hah? 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 Hah, keren. Aku kan lagi. Aku juga mau. Aku juga mau. Dia belum selesai menata rambutku. Oh, aku tidak bisa mengabaikan bakatnya. Jadi aku putuskan untuk mengajarinya. Wow, cerita yang luar biasa. Bakatmu membuatku sangat kagum. Apa kabar? Namaku Wilk. Aku rasa kita harus berteman. Ngomong-ngomong anak Melon ini. Anak zaman sekarang memang begitu. Aku rasa aku agak lapar setelah perjalanan jauh. Tentu saja. Jangan khawatir, Master. Kami akan sajikan hidangan yang layak untuk seorang raja. Aku akan panggang dagingnya. Aku akan siapkan minumannya. Rasanya menyenangkan. Melihatmu dan salonmu begitu sukses. Semua ini berkat yang kau ajarkan, Master. Omong-omong, aku cukup terkesan dengan asistenmu. Wah, dia mengubah jamur-jamur hebat itu jadi model super. Siapa, Wilk? Hanya remah yang tahu. Aku sudah berusaha keras mungkin untuk mengajarinya. Kalau begitu, bagaimana kita biarkan Melonbred dan Wilk melakukan pertarungan? Melonbred telah mengunjungi kota demi kota. Berlatih untuk menjadi penata rambut terbaik. Dan aku rasa pertarungan ini akan memberi mereka pelajaran. Tetap saja, tanpa waktu untuk mempersiapkannya. Aku mau. Maksudku, aku bisa belajar banyak dari Melonbred. Wil? Bagus, kami akan menemui kalian besok di tempat pati. Kalau begitu, sampai besok. Semoga malam kalian menyenangkan. Sampai bertemu besok. Masterbred, kau tidak apa-apa. Omong-omong, bukankah Melonbred itu hebat? Oh. Aku melihatnya beraksi dan dia cucian biu sekali. Hmm. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai pertarungannya? Ya, aku rasa aku siap. Hmm. Ya. Untuk babak pertama, kalian akan mengukir kelapa. Hah? Mengukir kelapa. Hmm. Penata rambut sebenarnya bisa mengubah batu padat menjadi seni hidup dengan tangan mereka sendiri. Yang pertama menyelesaikan pengukiran kelapanya yang memenangkan babak pertama. Di posisi. Siap. Mulai. Eh. Eh. Bagaimana cara aku mengukir menembus cengkang keras ini? Hmm. Hah? Aku akan pakai ini dan bukannya gunting. Ya. Ayo kita mulai. Hah? 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 Siapa yang akan pakai gunting pada kelapa? Setidaknya aku pakai akal sehatku. Hmm. Oh. Dia mengukir kelapa dengan begitu detil dalam hitungan menit. Kau melakukannya dengan sangat baik. Senang mendengarnya, Master. Demi gluten. Oh, Will. Mengukir kelapa dengan gunting? Apa kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Oh. Dan pemenangnya tentu saja Melondri. Oh. Anakku, Will. Kenapa kau memakai gunting? Ya. Tentu saja aku tahu akan lebih mudah memakai bor. Tapi saat aku membayangkan kelapa sebagai kepalanya pelanggan, aku tidak sanggup mengukirnya dengan bor. Oh. Jadi itu sebabnya. Baiklah. Sudah cukup mengobrolnya. Untuk babak kedua, perburuan sirup coklat. Yang pertama kali membawa sirup coklat yang baru dibuat akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Apa? Tapi aku asing dengan daerah ini. Aku tidak tahu dari mana aku mulai mencari. Aku rasa aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi sama-sama. Oh. Ini dia, pabrik sirup coklat terbaik di Bakery Town. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Will? Pak, apakah kami bisa membeli sirup coklat baru yang dibuat, yang masih segar? Oh, waktu yang tidak tepat. Begini, ini saatnya makan siang dan semua sedang istirahat makan siang. Aku minta tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Tentu. Selamat makan siang. Sirup coklat mereka dibuat dari 100%. Melon bread, apa yang kau lakukan? Tidak boleh buang-buang waktu. Aku ambil saja sirupnya sendiri. Aku akan mengambilnya. Aku mendapatkannya. Will? Apa kau jatuh karena mencoba menyelamatkanku? Aku minta maaf. Will? Aku tidak apa-apa. Aku adalah kotak karton susu, jadi aku bisa mengambang. Sekarang kau pergi saja. Hah? Sepertinya aku berhasil. Melon bread, aku tidak percaya aku telah menungguku. Jangan ada yang bilang kalau aku berbuat curang untuk menjadi nomor satu. Kau bisa bersikap dingin, tapi aku bisa tahu kalau aku punya hati yang hangat. Apa? Hei, kau bicara terus dari tadi, tapi aku akan pergi dari sini. Tunggu aku. Hei Master bread, kami kembali. Di saat bersamaan, kenapa kalian lama sekali? Ceritanya lucu. Aku benar-benar payah dan jatuh ke dalam tong sirupnya. Kenapa aku tidak merasa heran? Kalau begitu, kita harus anggap babak ini seimbang. Seimbang? Itu artinya aku menang. Tidak, babak terakhir akan menentukan siapa pemenangnya. Fitur terakhir, menara buah seratus tingkat. Menara buah seratus tingkat? Itu tidak mungkin. Yang pertama berhasil menata buah seratus tingkat ini akan menang pertarungannya. Kita mulai pertandingannya. Untuk membangun menara seperti itu, sebagai dasarnya aku pakai buah paling besar. Ya, semangka. Kau dan aku. Belewah di atas mereka. Dan setelah itu nanas. Ritmelon menggunakan taktik menupuk yang bagus. Ya, benar. Sepertinya aku akan menang. Hampir. Astaga. Kepalaku. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Laser payah. Kau tidak punya taktik. Tidak heran menaranya rumuh. Hmm. Aku selesaikan tugasnya. Tidak kusangka dia membangunnya dengan sangat cepat. Menakjubkan. Tugas diselesaikan dengan baik. Wilk, kau bisa turun. Pertandingan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat menaranya Wilk, ya? Memangnya apa yang aku lihat. Tidak ada tingkatannya, tidak ada bentuknya. Apa kau sama sekali tidak punya rencana? Hmm. Dengan ini ku nyatakan pemenangnya adalah Melon Brett. Hmm. Dasar payah. Kau sama sekali tidak menang satu ronde pun. Maaf, aku telah mengecewakanmu, Pak. Besok kita akan mulai dari awal lagi. Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Brett, kau akan urus salon ini dengan baik, ya? Akanku lakukan. Hai, Melon Brett. Selamat atas kemenanganmu. Kau lawan yang seimbang. Aku akan bekerja dengan sangat keras agar aku bisa menantangmu lain waktu. Bagaimana menurutmu? Hmm. Menurutku itu kesepakatan yang bagus. Baiklah, sebaiknya kita pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan, Melon Brett. Ya, karena kau sudah melawan Wilk, bagaimana menurutmu tentang kealiannya? Awalnya, aku pikir dia hanya kotak kartun susu yang ceroboh dan payah. Setelah itu, aku menghindari dia jujur dan baik hati. Tapi, aku tidak yakin dia akan jadi penata rambut. Hmm, apa kau yakin? Hmm? Tidak sepertimu, Wilk awalnya tidak menggunakan bor di babak pertama. Dia malah gunakan gunting karena dia pikir kelapa itu adalah kepala si klien. Tapi, tapi itu... Lalu di babak kedua, seperti yang kau tahu, Wilk cukup baik hati untuk membantu lawannya. Bagaimana bisa tahu? Tidak mungkin kau memilih untuk kembali bersama-sama. Di babak terakhir, Wilk bisa saja selesai menumpuk buah dengan cepat seperti yang kau lakukan. Tapi, dia butuh waktu lebih lama karena dia mencoba membuat desain yang berarti. Ini, coba lihat. Anak itu membuat patung anak-anak 100 tingkat. Hasil dari pertandingan ini tidaklah penting. Tapi, bagaimana respon kalian setelah pertandingan entah kalian kalah atau menang? Kau mau menangkan pertandingan ini dengan adil dan jujur. Tapi, kau ingin tahu siapa yang akan menang lain waktu. Akhirnya aku berhasil. Waktunya pergi. Master Brad. Kau menungguku selama ini ya? Kau adalah yang terbaik. Aku tidak menunggumu. Aku hanya tertidur sebentar. Master Brad, tunggu aku. Aku datang. Aku tidak tertidur sebentar. Cleituk kamu tidak menunggu kalau itu. Tapi, orang tua jaga鸡 sana Ia iklari gak makan. selamat menikmati